Setelah itu program ini baru dapat berjalan. Setelah program ini berjalan, barulah dapat dilakukan evaluasi. Sebelumnya teman-teman tetap harus membuat ringkana evaluasi dulu ya. Jadi ringkana evaluasinya ini tetap mengacu pada tujuan perubahan yang teman-teman ingin buat. Dan teman-teman lihat juga dari bentuk kegiatan yang teman-teman sudah lakukan. Sehingga metode-metode evaluasinya bisa menyesuaikan. Nah dari sini yang pertama dari kegiatan loka karya kami sehat ya. Pertama untuk evaluasi prosesnya terlebih dahulu. Nah ini adalah monitoring ketika kegiatan berjalan. Yaitu ketepatan yang berancara, kemudian jumlah pesertanya. Kenapa ini penting? Karena seluruh pihak yang ingin saya hibatkan di acara kemarin yaitu agent of change-nya harus sadar semua. Mereka harus tahu terlebih dahulu bahwa ini loh dari bayasan atasan mereka. Menginginkan bahwa mereka betul berperan sangat penting, miliki andelian yang sangat penting untuk pencapainya program ini. Maka dari itu absensi, kemudian juga berfoto bersama seperti ini. Kemudian pelaksanaan sesuai randon atau tidak. Apakah semua bentuk kegiatan sudah berjalan. Ini teman-teman harus lihat. Bisa dideskripsikan secara kualitatif boleh. Untuk absensi secara kuantitas juga boleh. Untuk kemarin saya yang hadir adalah kegiatan di sampai 75 persen. Sehingga hampir seluruh sekolah hadir. Cuma ada beberapa sekolah yang tidak bisa mewakilkan pengelola kantinnya. Berikutnya adalah evaluasi hasilnya. Yaitu dari peningkatan pengetahuan. Karena saya melakukan preposter tadi di bentuk kegiatannya. Kalau teman-teman masih ingat. Di sini saya lihat hasilnya. Apakah ada peningkatan. Ternyata didapatkan peningkatan pengetahuan mereka. Yang mengandalkan bahwa tujuan pertama berubah saya tercapai. Yaitu meningkatkan pengetahuan agent post-changesnya terlebih dahulu. Tentang standar kantin saya dan berubah kisian. Berikutnya setelah mereka mengetahuan itu. Perubah mereka akan mulai timbul awareness. Dari situ mereka dapat mengalirkan sedikit-sedikit. Yaitu brand design kantin saya sekolah. Mulai dari mereka analisis masalah terlebih dahulu. Kemudian mereka juga membuat alternatif solusi. Nah dari sini mereka buat poin-poinnya. Memang saya minta kan tadi di bentuk kegiatannya dalam bentuk fokus ke discussion. Selanjutnya saya beri mereka kesempatan untuk berpresentasi. Nah dari sini saya memberikan masukan. Terus kemudian melihat mana yang mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Kita berdiskusi bersama untuk mencetak masalah. Untuk evaluasinya adalah tercapai bahwa mereka dapat membuat rancangan kantin sehatnya. Nah berikutnya di kegiatan selanjutnya adalah lomba kantin sehatnya. Evaluasi yang ingin saya buat adalah tentunya pada prosesnya. Apakah pelaksanaan kantin sehatnya ini sesuai dengan draft yang sudah mereka buat. Kemudian siapa saja biaya yang dilibatkan. Apakah selama jangkau waktu monitoring dan evaluasi mereka bisa menjelaskan secara konsisten. Sesuai dengan rencana yang sudah mereka buat. Ada satu sekolah yang merencanakan bahwa mereka ingin supaya display makanan ini adalah display makanan sehat. Nah itu yang nantinya akan dilihat apakah ini berjalan konsisten atau tidak. Sesuai dengan jangkau mereka atau tidak. Kemudian ini untuk evaluasi hasil jangkau panjangnya. Karena nantinya adalah anak-anak. Sesaran akhirnya yang ingin saya ketahui kembali adalah pengetahuan mereka. Apakah pengetahuan anak-anak ini sudah meningkat. Apakah kebiasaan jajan mereka sudah berubah dengan adanya program kantin sehat. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana status visi anak-anak. Nah ini semua ada evaluasi program kantin sehat ini. Kebetulan karena kemarin corona. Jadi belum bisa berjalan. Harus di pending dulu. Jadi ini sampai pada loka karyakannya sehat. Tapi paling tidak sampai sini saya harap teman-teman bisa paham bahwa semua step by step yang ada di intervention mapping ini adalah saling berkesinambungan. Jadi dari awal teman-teman melakukan pengkajian sampai ke tahap perencanaan evaluasi dan pelaksanaannya nanti. Teman-teman harus tetap berpegang pada itu semua. Sehingga program ini tetap bisa berjalan sekalipun nantinya teman-teman sudah tidak ada di populasi itu. Jadi mereka tetap bisa sustain melaksanakan program itu. Dan prinsip tadi tetap harus dipegang yaitu multiple stakeholders kemudian juga partisipati. Karena supaya itu tadi kembali ya agar tetap sustainable. Nah mungkin itu dulu dari saya. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran pada teman-teman bagaimana implementasi intervention mappingnya. Semoga sekarang bisa berdiskusi saja teman-teman. Terima kasih telah menonton!